Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Kamis 14 Maret 2024. Pertama Komisi 6 DPR memanas saat rapat dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya Kasat Jenderal Marulisi Manjunta bicara soal masa depan Mayor Teddy, Aju dan Menteri Pertahanan Prabu Subianto. Rapat antara Komisi 6 DPR dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berlangsung panas di gedung parlemen pada Rabu kemarin. Kritik tajam salah satunya disampaikan Evita Nursanti, anggota Dewan dari fraksi PDIP. Evita dalam rapat lantang menyuarakan masalah impor beras yang selama ini tertinggi selama 25 tahun. Kadar PDIP itu juga mencecar Zulhas terkait harga beras yang dirasa masih tinggi bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Evita juga menyinggung terkait fenomena alam El Nino yang kerap dijadikan alasan pemerintah dalam mengimpor beras. Beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani? Salah produsen? Salah pemerintah? Salah pedagang? Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapur dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuma ada di negara kita? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Dalam rapat, Evita juga meminta pemerintah bisa memberikan solusi gitu terkait permasalahan pangan di Indonesia. Berita selanjutnya, Kasat Jenderal Maruli Siman Juntang merespon promosi jabatan Mayor Teddy Indra Wijaya. Kasat juga sempat disinggung soal masa depan bintang bagi Aju dan Menteri Pertahanan Prabu Subianto tersebut. Mayor Teddy mendapatkan promosi sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri atau Wadan Yonif para Raider 328 Dirgahayu. Maruli pun menyinggung mengenai jenjang karir Teddy ke depan, usai mendapatkan promosi. Mantan Pangkosrat ini menilai dengan pangkat mayor, Teddy tentu memiliki masa depan yang cerah. Sebab kata Maruli, mereka yang merupakan lulusan Akademi Militer banyak dikatakan sebagai calon jenderal. Balik lagi, nanti bagaimana di tentara, mungkin nanti diperlukan di mana lagi. Sehingga nanti orang ini tahu banyak, mensingkronkan segala macam bagaimana di tentara, bagaimana di kementerian gitu. Ya bagus lagi. Itu rotasi biasa, promosi biasa Pak? Ya? Sudah siap belum? Sudah lah, sebenarnya kan beliau kan sudah akademi, sudah latihan komando, sudah sempat masuk satuan di grup satu. Kan bareng saya dulu dia. Saya wadan grup, dia letnan-letnan masih itu, adalah proses itu. Nanti kan bagus lah, jadi tidak langsung komandan, wadan dulu, bisa lihat-lihat. Bagus, mudah-mudahan. Respek ke depannya apa sih cerah nih ya? Masa depan cerah ya Pak? Ya semualah, kalau namanya mayor itu masa depannya pasti cerah. Karena masih sama-sama jalan gini kan? Nanti di tengah jalan, ada yang sukses, ada yang ini, baru bisa bernilai. Saya kira kalau mayor kira-kira sama-sama lah. Sudah CSCO, nanti CSCOat, terus ada implementasi. Saya pikir kayak ginilah, akademi itu semua calon general dulu dibilang gitu. Karena mereka sama-sama punya basic gitu. Jadi bisa jadi kasat juga Pak? Ya? Bisa jadi kasat juga Pak? Ya masih jauh lah. Ini masih, ini generasinya masih tahun 2000-an gitu kan? Masih panjang lah perjalanan. Demikian informasi kali ini bersama saya. Luluhan Dayani simak berita lainnya hanya di Merdeka.com Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.